Intro Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Agungayatelisya Nanda Setiawan Hari ini saya akan menceritakan kisah yang sangat inspiratif yang berisi pesan moral yang dapat kalian petik dan bisa kalian jadikan pembelajaran untuk kedepannya Kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah nyata yang sangat inspiratif yang berjudul Cerita Motivasi Hidup Sukses Colonel Sanders Penemu KFG Semoga cerita ini bermanfaat ya untuk kita semua Langsung saja kita intip kisah hidupnya Colonel Sanders lahir di Henry Pell, Indiana 9 September 1890 Ia memiliki nama asli Harlan David Sanders Kesejahteraan Colonel Sanders tidak serta merta datang saat ia masih muda Malah kehidupan yang bisa dibilang selalu diliputi kegagalan dan kesedihan Bayangkan, di usianya yang ke-6 tahun sang ayah meninggal Pada usia 16 tahun dia berhenti sekolah Pada usia 17 tahun dia hilangkan 4 pekerjaan Pada usia 18 tahun dia menikah Di antara usia 18 sampai 22 tahun dia bekerja di kereta api Akhirnya dipecat karena terlibat berkelahian Dia berkebun dengan militer dan dikeluarkan dari sana Dia melamar masuk sekolah hukum namun ditolak Dia mencoba peruntungan sebagai sales asuransi namun kembali gagal Pada usia 24 tahun dia menjadi seorang ayah Namun pada usia 25 tahun istrinya meninggalkannya dengan membawa bayi perempuan mereka Setelah itu dia menjadi seorang koki dan penyuci piring di sebuah restoran kecil Dia pernah gagal saat mencoba menculik putriya sendiri Dan akhirnya dia meyakinkan istrinya untuk pulang Pada usia 65 tahun dia pensiun Pada hari pertama pensiunnya dia merima sebuah cek dari pemerintah dengan nilai 105 USD Dengan cek 105 USD dari pemerintah Dia merasa tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri karena merasa tidak layak hidup lagi Dan merasa bahwa dia orang yang selalu gagal Pada hari itu dia duduk di bawah pohon Menuliskan niat bunuh diri di secarik surat Tetapi akhirnya dia mengurungkan niatnya Dan sebaliknya dia menulis apa yang ingin dia capai Ada satu hal yang dia tahu bisa lebih baik dari orang lain Yaitu memasak Jadi dia meminjam 87 USD dengan jaminan cek yang dia miliki Dan memasak ayam goreng dengan resep yang dia miliki Dan menjual dari pintu ke pintu di sekitar rumahnya di daerah Kentucky Ingatlah saat usia 65 tahun dia siap untuk bunuh diri Namun saat dia berumur 88 tahun Colonel Sanders penemu Kentucky Fried Chicken membangun bisnis miliaran dolar Amerika Nah tadi setelah kita sudah mengulik kisah hidup dari Colonel Sanders Sekarang saya akan menyampaikan pesan moral yang terdapat di dalam cerita ini Pesan moral dari cerita ini adalah mindset itu sangat penting Yaitu tidak ada yang terlambat untuk memulai apapun Dari cerita Colonel Sanders juga kita belajar bahwa gagalan yang kita alami bukan berarti bahwa kita tidak akan sukses Kesuksesan bisa diraih siapapun baik masih muda maupun tua Dari cerita ini juga kita belajar bahwa kita lebih mudah sukses jika mendalami apa yang kita sukai dan kita kuasai Dibandingkan kita melakukan hal yang kita tidak sukai atau kita kuasai Dan yang paling penting adalah tentang bagaimana kamu tidak pernah menyerah Besapapun sulitnya yang kamu lalui Pada dasarnya setiap orang memiliki apa yang dibutuhkan untuk sukses Maka dari itu kejarlah apa yang kamu inginkan dan buat perbedaan Tidak ada keberanian maka tidak akan ada kemuliaan Tidak akan ada kata terlalu tua untuk meraih mimpi Sekian terima kasih Terima kasih